Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil rapat terbatas dengan Bapak Presiden terkait dengan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, pada 20 Januari tingkat kasus positif, kumulasinya 939.948 orang dengan tingkat kesembuhan 81,2 persen, kemudian tingkat kematian sebesar 2,9 persen dan positivity rate sebesar 16,6 persen. Nah kemudian telah diberlakukan PPKM di tujuh provinsi, terlihat masih ada peningkatan di lima provinsi, dan yang mengalami penurunan Provinsi Banten dan Yogyakarta. Berdasarkan evaluasi tersebut, tadi Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai tanggal 8. Dan terhadap pembatasan kegiatan yang diatur, ada perubahan, yaitu di sektor mall dan restoran, di mana mall dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7, nah karena ada beberapa daerah yang agak flat, maka ini dirubah menjadi sampai dengan jam 8 malam. Jadi yang lainnya tetap terkait dengan update vaksin, tadi sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa untuk pelayanan kesehatan sampai dengan bulan Februari diharapkan itu bisa selesai. Kemudian yang terkait dengan penambahan dosis yang akan didistribusikan tambahan 1,8 juta pada tanggal 21 Januari, kemudian juga terkait dengan sistem satu data akan terus diintegrasikan, dan juga tadi terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksin, di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya, karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu, dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga. Jadi beberapa hal yang terkait dengan teknis akan dipersiapkan, dan tentu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.